Halo pemirsa, program New Screen kembali menemani Anda, menyampaikan berbagai informasi ekonomi bisnis dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini, agar kita terbebas dari COVID-19. Bersama saya, KZ7, inilah New Screen selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Pusat mendorong Pemda untuk terus memperluas adaptasi digitalisasi untuk mendorong potensi ekonomi daerah. Menko Perekonomian yakin ruang peningkatan ekonomi daerah dapat dimaksimalkan, salah satunya untuk mendorong pendapatan penerimaan asli daerah. Pemerintah menargetkan sekitar 65 persen pemerintah daerah yang bisa beralih pada peningkatan penggunaan platform digital pada 2023 mendatang. Target ini diperkuat setelah membentukkan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD yang berdiri sejak 2021 lalu. Tujuannya untuk mempercepat dan memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Menko Perekonomian Erlangga Hartato menjelaskan bahwa sejauh ini program elektronifikasi transaksi di daerah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah hingga 11,1 persen per tahun. Apalagi berdasarkan hasil pertemuan KTTG20 beberapa waktu lalu, sejumlah negara memang target melakukan transformasi ekonomi berbasis informasi digital. Sehingga dalam mendorong ekonomi daerah, pemerintah pusat mendorong penerapan digitalisasi yang diperkirakan juga akan mendorong penerimaan pajak di daerah. Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan TP2DD ini menjadi besar dan menjadi penting. Kemudian tentunya sesuai dengan undang-undang HKPD, salah satunya adalah perluasan kerjasama antara platform digital dan marketplace untuk pembayaran pajak. Nah, kita ketahui bahwa pendapatan daerah salah satu yang terbesar adalah dari pajak kendaraan bermotor di daerah. Pemerintah Indonesia sendiri berencana mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis digital sebesar 250 miliar dolar pada 2023. Yang sebelumnya target digapai pada 2025 mendatang. Hal ini bertempatan dengan keketuaan ASEAN Indonesia pada 2023 mendatang. Dari Jakarta, Raharjo Padmu, Adik Sen.